Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Nabor Nanas Di video kali ini, aku mau share resep wajib ketan gula merah untuk takaran 1 kg beras ketan Dikemas seperti ini, tampilannya lebih cantik, cocok sekali untuk isian snack box ya Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Nah, ini tadi udah aku siapkan 1 kg beras ketan yang sebelumnya udah aku cuci bersih Dan udah aku rendam selama kurang lebih 2 jam Setelah air dalam panci udah mendidih, langsung aja kita kukus beras ketannya Kukus kurang lebih 15 hingga 20 menit Sesekali boleh diaduk-aduk, supaya tingkat kematangannya merata Nah, sambil menunggu beras ketannya di kukus, kita didihkan 400 ml santan dengan keketaran sedang Ini nanti untuk menyiram beras ketannya ya Setelah 20 menit di kukus, selalu matikan apinya, kemudian angkat Lalu kita pindahkan ke dalam baskom untuk proses penyiraman Siramkan santan ke dalam beras ketan sambil terus diaduk-aduk hingga benar-benar merata ya Selanjutnya beras ketannya kita kukus kembali Kukus kembali selama kurang lebih 30 menit atau hingga beras ketannya matang Dan sambil menunggu beras ketannya matang, kita rebus dulu gula merahnya Ini aku gunakan sebanyak 500 gram Kemudian tuang 1 liter santan kental Santan kental ini aku peroleh dari 2 butir kelapa ukuran besar Jadi ini lumayan kental ya Lalu ini kita rebus hingga gulanya larut Setelah gulanya larut, langsung aja kita angkat dan saring Tuh kelihatan gula merahnya banyak ampasnya Tambahkan 3 lembar daun pandan Dan 1 sendok teh garam Selanjutnya ini kita rebus hingga gulanya mengental Kita tengok lagi untuk beras ketannya Setelah dilihat sudah matang, lalu ini kita sisikan dulu Kembali kita ke rebusan gulanya Setelah air gula menyusut dan mengental, angkat dulu daun pandannya Kemudian langsung aja kita masukkan beras ketannya Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu lanjut kita masak dengan api sedang cenderung kecil Supaya bawahnya enggak mudah gosong ya Aduk-aduk terus seperti ini Sampai kadar airnya menyusut dan adonannya menjadi berat bila diaduk Setelah adonannya menggumpal, lalu kita matikan apinya Kemudian langsung aja kita taruh ke dalam loyang Untuk loyangnya, ini aku gunakan ukuran 24 x 24 cm Selagi masih panas, ratakan dan padatkan sambil agak ditekan-tekan ya Selanjutnya, ini kita diamkan sampai benar-benar dingin dan set Supaya lebih mudah untuk dibotong-potong Setelah dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya Kemudian kita potong-potong sesuai selera Ini aku bagi menjadi 4 bagian Untuk satu potongnya ini akan aku bagi menjadi 11 bagian Untuk penyajiannya, kita bisa bungkus seperti ini Setelah dilipat bagian ujungnya, sulut menggunakan api lilin, lalu rekatkan Demikian juga dengan ujung yang satunya Nah, jadinya seperti ini Dan lakukan hingga semua selesai Nah, ini dia wajik ketannya Satu resep ini menjadi 44 biji Coba aku buka Bismillahirrahmanirrahim Lagit pulang, manisnya juga pas Sama sekali gak bikin enak Ini benar-benar enak banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton